Stinky Tofu, Tahu Fermentasi Cina yang Viral di TikTok Setelah nato dengan ciri khas tekstur dan baunya yang unik, kini media sosial TikTok kembali heboh berkat kehadiran cemilan yang sama-sama berbahan dasar kedelai. Namanya adalah Stinky Tofu atau Tahu Fermentasi. Stinky Tofu lebih sering masyarakat kenal dengan Tahu Busuk. Meski awalnya mengejutkan beberapa orang karena aromanya terlalu kuat, namun Stinky Tofu menjadi makanan yang sangat populer. Terutama di berbagai negara Asia, seperti Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong. Konon katanya, Stinky Tofu memiliki sejarah yang panjang dan berasal dari Tiongkok. Ada beberapa cerita berbeda tentang bagaimana hidangan ini pertama kali tercipta. Salah satu teori menyebutkan bahwa Stinky Tofu pertama kali dibuat secara tidak sengaja. Tepatnya ketika seorang pedagang tahu membiarkan adonannya menggumpal terlalu lama. Setelah itu, ia memutuskan memotong menjadi bagian lebih kecil. Potongan-potongan tahu ini akhirnya mengalami fermentasi alami, menghasilkan aroma yang khas. Proses pembumbuhan Stinky Tofu melibatkan beberapa langkah. Seperti tahu segar dipotong menjadi bagian kecil lalu direndam dalam campuran air garam. Proses perendaman inilah yang menghasilkan rasa gurih serta aroma menyengat. Meskipun terkesan menjijikan bagi beberapa orang, banyak penggemar Stinky Tofu menilai aroma ini sebagai pengalaman makan yang autentik. Nantinya, setelah mencapai tingkat fermentasi tertentu, potongan tahu digoreng hingga kecoklatan. Tekstur Stinky Tofu juga sangat unik. Meskipun lapisan luar crispy, potongan tofu ini memiliki rasa krimi di dalam. Rasanya semakin lezat dengan berbagai tambahan bumbu penyedap. Seperti saus cabai pedas, saus manis, atau taburan bumbu gurih. Kombinasi antara tekstur dan rasa tersebut membuat Stinky Tofu sangat menarik bagi mereka yang berani mencoba. Stinky Tofu sendiri bisa Anda jumpai di pasar malam dan kaki lima di berbagai negara Asia. Di Taiwan, Anda dapat menemukan pedagang kaki lima yang khusus menjual Stinky Tofu dengan berbagai pilihan saus. Mereka juga menawarkan tingkat pengorengan yang berbeda. Selain itu, beberapa restoran juga menyajikan versi yang lebih mewah dan modern dari hidangan Stinky Tofu. Sebagai informasi tambahan, tahu fermentasi ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya sebagai sumber serat yang sangat baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.